Itu tentang apa? Orang itu memutar balikkan fakta, dia merasa sok terancam, merasa terintimidasi. Hola netizen yang tercinta Setelah Denny Sumargo melaporkannya ke polisi, Farhat Abbas menantang taruhan 1 miliar rupiah. Seperti diketahui semakin memanas perseturuan antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo. Kini giliran sang pengacara bereaksi setelah Denny Sumargo melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman. Farhat Abbas pun menguliti perkataan Denny Sumargo tentang dirinya. Farhat Abbas juga tidak ragu mempertaruhkan uang 1 miliar rupiah apabila Denny Sumargo benar berpihak kepada dirinya dan baru menguji Pratwino Fianti. Farhat Abbas menegaskan apa yang diucapkannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue gak salah denger kan guys? Menurut kalian beneran gak sih yang diucapin sama Farhat Abbas ini? Emang iya ya ada rekamannya Densu ngedukung dia dari belakang gitu? Dari belakang layar? Emang iya ya? Sampai berani nantang 1 miliar loh? Buat Bang Densu, gue salanin ya. Buat nge-iyain aja. Supaya dia tekor nombok 1 miliar. Masa dibilang Densu adu domba dan mancing-mancing? Jadi kalian ini mau ngapain dulu sebenernya? Mau mancing bareng dulu atau mau adu domba ini dulu? Ngurusin domba? Apa? Mau apa dulu legendanya? Mau mancing atau mau ngurusin domba? Terus di potongan video ini dijelasin bahwa si Wakwaw itu ada pake uang buat bayar sekolah anaknya dari uang donasinya si Agus. Nah dari sini gue baru tau tuh. Kalau sekolah selain bisa bikin kita pinter berhitung, pinter berkomunikasi, pinter IPA-IPS. Ternyata khusus anaknya Wakwaw ya dibayarin sekolah malah jadi pinter ngibul, pinter acting. Ini agak lain lagi nih. Dia gak terima masalah polling donator. Yang ternyata angkanya lebih banyak memilih untuk dialihkan ke yang lain yang lebih membutuhkan daripada didonasikan ke Agus ya. Bahkan lu denger sendiri kan Farad Abes bilang apa besok mau ngelaporin lagi. Kata gue polisinya tuh bener-bener gemes sama dia ya. Dia lagi, dia lagi loh. Betumpuk tuh laporan. Terus yang lebih lucu lagi masa dia bilang dia mau laporin para donator satu persatu. Gila ya. Makin jadi kayak mana tebel berkasnya itu di polda metro. Alamak, alamak. Masa iya polisi disuruh ngurusin dia doang? Terus kata dia biarpun penyumbang itu nyumbang Rp7.000 harus nunjuk lawyer buat gugat kuasa. Gila ya. Kita ke Alfa, ke Indomaret aja karena kagak jadi beli, bayar parkir Rp2.000 aja berat. Ini malah donasi Rp7.000 mau bayar lawyer. Agak ini kurasa dia ini ya. Kurasa daripada kau sibuk mikirin polling-polling itu, mending kau calling rumah sakit deh. Kayaknya kau ini harus masuk UGD udah dalam keadaan gawat darurat. Bener. Ini berita bener atau kagak sih? Katanya si Albu sampai dilarikan ke rumah sakit jiwa. Tapi gue liat tadi dia dituntun. Nggak lari dia. Nggak dilarikan, tapi dituntunkan dia ke rumah sakit jiwa. Bener ya? Dia diperiksa sama psikiater ya. Katanya dapet banyak tekanan ya. Terus ini tuh yang kasusnya pas kemarin. Pas dia diundang acara mediasi, nggak bisa dateng katanya lagi sakit gigi. Ya tapi dia lagi di polda. Nah, gue bingung tuh. Lu sakit gigi tapi bisa memenuhi panggilan polda. Ya kan? Menjawab pertanyaan lu pakai bahasa apa? Anggus. Isyarat. Atau bahasa morse pramuka. Atau apa? Ini tuh lu sakit gigi maksudnya gigi Raffi Ahmad apa gigi elu? Tuh, lu pada liat judulnya dah. Heboh Farataba sebut polling donasi Agus Salim tindakan kriminal. Nggak nyangka kan lu? Sampai ada polling begitu. Kayak mana nasibnya si Agus ya? Mentalnya makin dong. Si Agus kan pengen pulang ke Aceh. Ya. Bukan pulang ke Rahmatullah. Jadi lu jangan bikin anak orang itu tertekan begitu. Lu atur-atur ngomong begini begitu. Ujung-ujungnya dia kagak dapet duitnya. Dapet stresnya. Lama-lama dia bisa pulang ke Rahmatullah loh. Kalau tertekan terus. Janganlah kayak gitu. Had, Farhad. Dia cuma mau pulang ke Aceh. Agak lain emang orang ini satu ini. Soal membuat kegaduhan. Pedih mata gua liatnya. Ini yang lagi menarik nih. Densu versus Farhad Abad. Kita melaporkan dan kita diterima. Dan laporan ini sudah dari 2 minggu yang lalu. Densu dan tim hebat banget. Dia gak pake koar-koar. Sana-sini bilang ini itu yang dilaporin. Nani, Nuno, Neno. Gak pake kayak gitu guys. Jawabannya cukup simple. Karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Jadi nanti biar polisi, penyidik. Yang berbicara langsung. Atau mungkin bisa nanti kalau si pihak sebelah. Yang mau konfirmasi. Karena pasti ada panggilan untuk pihak sebelah. Nah, sekarang kita bahas si Farhad. Dia gak tau masalahnya dilaporin itu tentang apa. Orang itu memutar balikkan fakta. Dia merasa sok terancam. Merasa terintimidasi. Dan terakhir dia merasa. Kalau Densu yang mau hajar dia. Padahal sudah jelas-jelas kalau dia yang berstatement kan. Mau hajar. Pukul. Gitu kan. Udah didesamperin sama Densu ke rumahnya. Ternyata dia mengalihkan kata-kata hajar dan pukul itu. Sebagai arti yang gak jelas. Yang seperti kita ketahuin bersama itu. Dan di KBBI pun hajar dan pukul itu artinya tidak seperti itu. Kalian bisa cek langsung deh. Ini yang paling lucu. Statement dia yang paling lucu. Kalian jangan sampai lewatin. Oke. Ujung-ujungnya tau. Kira-kira begitulah. Dia membuat blunder semua orang. Dan kalian bisa lihat ya semua di sini ya. Si Farhad ini banyak bacot banget. Dan karena dia tuh ditanyainya satu jawabnya bisa beratus-ratus berlapis-lapis. Oke teman-teman. Bang Denny Sumargo ternyata tidak mau kalah juga nih dengan Bang Farhad Abas. Bang Denny Sumargo melalui pengacaranya juga melaporkan Bang Farhad Abas. Dengan delik kemungkinan sih ya delik hukumnya. Pengancaman. Dan Bang Denny Sumargo itu melalui podcastnya di Deddy Kumbuzer. Bang Deddy Kumbuzer itu dia mengatakan bahwa sebenarnya saya itu maksudnya Bang Denny Sumargo tidak punya basic pendidikan hukum. Tapi kalau misalkan bicara atau mengadu dengan hukum. Ya ayo saja. Siap sih kalau misalkan memang harus bermasalah dan berperkara dengan hukum. Jangan sampai kayak kesannya tuh kita ya. Maksudnya Bang Denny Sumargo itu gentar hanya dengan ditakut-takuti dengan ancaman pidana atau ancaman hukum. Makanya dia pun mengatakan kalau misalkan hanya berbicara tentang masalah ancaman hukum dan menghukum. Melaporkan dan melapor. Sebenarnya hal ini juga bisa aja. Berani aja tuh ditantang kata Bang Denny Sumargo. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Nah bener tuh. Bang Denny Sumargo ya kan. Biar tiap sana tuh gak berkuar-kuar terus. Ya kan. Berani nya kan berkuar-kuar mulu tuh. Nah mudah-mudahan ya mudah-mudahan dapat pelajaran ya pelajaran yang berharga ya jangan semua dilaporin ya kan urusannya donasi Agus malah kemana-mana semua aduh segala semua dilaporin ya kan. Aduh keren ya mudah-mudahan mudah-mudahan ya jadi segalanya bisa tenang dan damai ya semuanya bisa tenang dan damai oke. Senggaganya satu dulu selesai ini urusan si Agus ya.